Terima kasih telah menonton Sebuah tempat di mana pariwisata belum hadir, bukan merupakan pulau kecil dan kurang dari 400 mil dari kota penghubung utama Setelah mempertimbangkan daerah-daerah lain di seluruh dunia, pasangan suami istri Graves akhirnya memutuskan untuk menggambar lingkaran di sekitar Bali Dan menemukan bahwa hampir semua tempat lain sudah tidak memungkinkan kecuali Sumba Sumba merupakan pulau dengan 755 ribu penduduk yang terkenal karena kebudayaan yang kaya dan keindahan alam yang belum tersentuh Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan luas sebesar 11.153 km persegi, Sumba memiliki luas kurang lebih 3 kali lipat lebih besar dari Pulau Bali Ketika pasangan suami istri Graves pertama sampai di Sumba pada tahun 1988 Bandar udara maupun jalan untuk mengilingi pulau masih belum dibangun Pada saat itu, pengunjung baru melakukan perjalanan selama 2,5 hari untuk menuju lokasi yang dipilih Terbang dari Bali, Lombok, Bima, menuju Waingapu, ditambah 12 jam perjalanan darat dengan mobil menuju Waikabubak Menginap semalam di Waikabubak dan dilanjutkan dengan perjalanan selama 4-6 jam menuju lokasi Jumlah kematian yang disebabkan oleh malaria dan malnutrisi di Sumba juga mengkhawatirkan Ketika Anda ada air, tiada klinik di area ini, Anda tidak berjalan, tidak ada jalan pun Anda tidak berjalan, Anda tidak berjalan, Anda tidak berjalan. Tidak ada masalah. Itu satu hal yang saya paling terkehatikan Hanya kita mulai membincangkan resursus ini. Itu yang paling terkandang saya, minum ke影响an saya Karena itu hal yang terakhir yang saya ingin lihat menjadi hal-hal yang terjadi Dan saya ingin mengenai apa yang terjadi di sekitar perjalanan saya Risor tersebut mulai dibangun pada tahun 1997, namun terhalang oleh kendala akuisisi lahan, kelalaian pemerintah dalam membangun bandara, dan gempa bumi besar yang secara praktis menghancurkan risor selama beberapa tahun. Operasional penuh risor baru dapat dijalankan setelah dilakukannya upaya rekonstruksi selama beberapa tahun. Pada tahun 2005, Nihi pun mulai dikenal. Risor peperan atas di Sumba Barat yang menjalankan bisnisnya dengan kerangka strategi pariwisata yang berdampak rendah dan berkelanjutan. Nihi memegang banyak pengaruh karena mereka telah secara konsisten berperan aktif dalam pembangunan Sumba Barat, bahkan sebelum campur tangan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Melalui kehadirannya sebagai katalis pembangunan, Pulau Sumba perlahan mulai terlihat seperti ini. Menyediakan akses kelayanan kesehatan, klinik, dan saluran air melalui Sumba Foundation. Tingkat pengangguran sangat memprihatinkan, terutama karena tidak adanya kesempatan kerja berkualitas tinggi bagi penduduk muda yang sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi di sekolah. Sumba Hospitality Foundation pertama didirikan pada tahun 2016 dan hadir untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan bagi penduduk muda Pulau Sumba yang rentan dan kurang mampu dengan rentang umur 17-23. Melalui program ini, mereka diberikan bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas tinggi dalam industri perhotelan. So right now, kita work close with our partners. Jadi di Sumba itu, kami memang Nihi, Nihi Sumba, Nihi Watu, lalu di Bali itu Belmont, Bulgari, Kempinski, Rizkalton, Grand Hyatt. Jadi, ya kemitraannya, jadi model pendidikannya itu 18-month program. Jadi anak-anak itu benar-benar datang, tinggal di asrama, makan, minum, pendidikan, pakaian seragam, uniform, semua. Sampai mereka tujuh bulan internship di Bali itu kan. Seketika, penduduk sekitar memiliki akses ke berbagai kesempatan kerja dengan insentif untuk bekerja yang lebih tinggi. Dengan akses yang lebih luas ke pendidikan dan beasiswa, banyak dari mereka yang berada pada usia produktif mengalami peningkatan mobilitas memungkinkan mereka untuk mendukung keberlangsungan hidup keluarga mereka. Namun, dengan hal ini, muncul juga berbagai masalah pembangunan lainnya. Ini adalah istimewa yang benar-benar yang benar-benar. Yang paling penting saya, itu akan ada turisme di sini. Mereka hanya berkontrol di jalan-jalan, mereka tidak dikembangkan, membuat peningkatan sosial. Ada orang yang akan membuat wang, ada orang yang telah meninggalkan, mereka merasa jelaskan. Ini tidak terlambat untuk orang-orang untuk menang-jelaskan jalan-jalan ini. Ini berlaku selalu. Namun, aset sesungguhnya dari pariwisata Sumba adalah kebudayaan yang unik. Hal ini mampu membedakan Sumba dengan destinasi lainnya di dunia. Meskipun rapuh, Sumba justru membutuhkan dan perlu mendapatkan perlindungan. Meskipun pariwisata telah memainkan peran utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang akan menyeimbangkan aspek konservasi, komunitas, budaya, dan komersialisme. Terima kasih telah menonton!